Pertemuan di Kota Raja Jilid 10 10. Bertarung melawan barisan serigala. Dengan menyaru sebagai rombongan piawau kiok, rombongan laki perempuan itu menembus hutan dan tibalah di sebuah padang luas yang dilapisi salju tebal. Waktu itu si Ceng Teng dan Ciu Leng Liong menyamar jadi dua orang saudagar kaya, namun mereka tetap waspada, pasang telinga baik-baik. Saat itulah Ciu Leng Liong berkata kepada si Ceng Teng, Ciyang Kun, setelah lewat 7-8 li lagi, kita akan tiba di HWSI, tempat itu sudah dekat sekali dengan wilayah kekuasaan Lian In Che. Bila sampai saatnya kita belum berhasil menemukan jejak Cios yang giyok, rasanya kita harus menyerang dari tiga arah langsung menyerbu ke markas besar Lian In Che. Baik, sahut si Ceng Teng sambil mengangguk, kalau begitu kita semua berkumpul di HWSI. Mendadak terendus bau yang sangat amis berhembus lewat, padahal tanah lapang bersalju tak nampak sesuatu, namun sebagai orang yang pengalaman. Si Ceng Teng segera meningkatkan kewaspadaan, dengan terkesiap ia memandang sekejap sekeliling tempat itu. Belum sempat dia mengajukan pertanyaan, lo cecu dari LEM Che, Gou Kong Tiong telah berseru sambil mengerutkan dahi, bau amis apa ini? Sementara semua orang masih berbisik membicarakan persoalan ini, mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang ramai, bergerak mendekat, bersamaan dengan. Mendekatnya suara itu, bau amis yang terendus terasa makin tebal dan memuakan. Ciu pelih yang selama ini hanya membungkam, tiba-tiba melejit ke udara, dua-tiga titik lompatan kemudian ia sudah naik ke puncak sebatang pohon yang berada puluhan kaki jauhnya dari posisi semula. Begitu berada di puncak dahan, ia segera memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, namun paras mukanya segera berubah hebat. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tapi diam-diam mereka mengagumi pemuda itu, tidak disangka dengan usia yang masih begitu muda ternyata ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai tingkatan yang luar biasa. Terlihat pemuda itu sudah melayang turun dari dahan pohon dan dengan beberapa kali lompatan saja sudah bergabung kembali dengan rombongan, segera ia berseru pada si Cheng Teng, si Chiang Kun, harap bentuk pasukan dalam barisan lingkaran, masing-masing menyiapkan senjata dan tak perlu gugup. Si Cheng Teng adalah seorang panglima perang yang sudah kinyang pengalaman menghadapi pertempuran, dia pun amat menghargai jago tangguh, melihat sikap serius yang ditunjukkan Ciu Pek, ih, ia segera sadar kalau urusan pasti amat serius. Karena itu tanpa bertanya lagi segera serunya lantang, atur barisan dalam bentuk lingkaran, siapkan senjata dan jangan gugup atau panik, siapa melanggar segera bunuh. Begitu perintah diturunkan, kedua puluhan orang prajurit itu segera melolos golok dan berdiri saling berdampingan membentuk barisan melingkar, mereka mengelilingi si Cheng Teng, Ciu Leng Liong, Gou Kong Tiong, Ciu Pek, ih, Pek Kuan Ji dan si tangan besi di tengah arna. Baru saja barisan terbentuk, tiba-tiba dari empat penjuru telah muncul cahaya bintang berapi yang memancarkan sinar kehijauan, bau amis semakin merebak, dalam waktu singkat rombongan bermata hijau berapi itu sudah mengelilingi arna. Serigala Jerite Seng Tu, Golok Bumi Bergulingan, Gou An Kuntian, salah seorang anak buah Ngergo Kong Tiong dengan terkesiap. Ya, rombongan serigala sambung Heksat Sin, si Malaikat Hitam, si Chiang Ji tak kalah kagetnya. Kawanan jago persilatan itu bernyali besar, jangankan melihat serigala, membunuh binatang itu pun sudah sering mereka lakukan, tapi kemunculan rombongan serigala kali ini jauh berbeda karena jumlahnya mencapai enam tujuh ratusan ekor lebih. Bukan saja sorot matanya menyeramkan, tampaknya kawanan serigala itu sudah cukup lama tidak bersantap hingga kelihatan sangat kelaparan, taring dengan air liur yang menetes keluar membuat keadaan bertambah mengerikan. Diam-diam kawanan jago itu mulai bergidik, bulu kuduk berdiri, meski merasa seram namun tak seorang pun yang berusaha kabur dari situ. Si Cheng Teng dan Ciu Leng Leong terhitung panglima perang yang banyak pengalaman dalam pertempuran, namun selama hidup belum pernah menghadapi ancaman semacam ini, apalagi harus menghadapi beratus ekor serigala sekaligus, untuk sesaat mereka tertegun dan tak tahu apa yang mesti diperbuat. Tidak lama kemudian dari balik kegelapan malam lamat-lamat terdengar suara ketukan buahil yang menyayat hati bergema di udara. Menyusul suara ketukan itu, ratusan ekor serigala pelan-pelan bergerak maju, sambil menunjukkan taringnya yang tajam kawanan binatang itu mulai siap menerkam mangsanya. Si tangan besi segera menghampiri si Cheng Teng dan Ciu Leng Leong, kemudian serunya, Ciyang Kun, bagaimana kalau sementara waktu aku yang memberi perintah? Baik, sahut si Cheng Teng sambil bergeser, kau saja yang memberi perintah. Pasukan pemanah, siapkan anak panah si tangan besi segera memberi perintah. Dalam dua puluhan prajurit yang menyertai rombongan terdapat sepuluh orang pemanah mahir, namun dari sepuluh pemanah ada dua orang ikut rombongan Li Uing Peng dan dua orang bersama Tianto Aciok, berarti dalam rombongan ini tinggal enam orang pemanah saja. Kembali si tangan besi berseru, siapkan seluruh anak panah yang tersedia. Setelah keenam orang pemanah itu mempersiapkan anak panahnya, kembali si tangan besi memberi perintah, arahkan panah ke sisi barat. Si Chiang Kun, Ciu Chiang Kun, kalian berdua mempertahankan posisi timur, Gou Chechu, Saudara Goan, Saudara Si, kalian bertiga menjaga posisi selatan, Ciu Siacu dan Pek Li Hiap, kalian berdua menjaga posisi utara. Begitu mendengar perintah ini, semua orang segera sadar apa yang terjadi, rupanya kawanan serigala itu terlalu banyak, sebaik apapun ilmu silat seseorang, mustahil bisa menghadapi kerubutan begitu banyak serigala, karenanya memang paling tepat bila kawanan binatang itu dihadapi dengan panah, asal ada banyak yang terluka, otomatis keberingasan binatang-binatang itu akan berkurang. Saat itulah suara ketokan bohi semakin kencang, kawanan serigala mulai pentang cakar dan menyerbu ke dalam barisan. Lepaskan panah si tangan besi segera membentak nyaring. Enam orang pemanah sering tak melepaskan anak panahnya, serem tetan pekek kesakitan segera bergema di udara. Para pemanah itu merupakan pemanah unggul, di bawah hujan anak panah yang begitu rapat, mana mungkin kawanan binatang itu bisa meloloskan diri. Hanya dalam waktu singkat belasan ekor serigala telah mati terpanah, darah berceceran membasai permukaan salju. Barisan serigala dari arah barat kontan kacau balau, tapi suara ketukan bohi masih berbunyi tiada hentinya, hal ini membuat kawanan serigala itu kembali menyerbu secara dekat. Tak lama kemudian ada empat lima ekor serigala berhasil menembus hujan panah dan langsung hendak menggigit ke enam orang pemanah itu. Tak usah gugup serusi tangan besi cepat, tangan kirinya segera diayunkan memberi tanda, keempat belas prajurit yang telah siap dengan senjatanya serentak turun tangan bersama dan menjagal serigala itu. Melihat ada orang yang melindungi keselamatan jiwanya, keenam orang pemanah semakin lega lalu membedikan anak panahnya pula, kembali tiga puluhan serigala mati terpanah. Sekali lagi terjadi kekalutan dalam gerombolan serigala itu, bahkan ada gejala kawanan binatang buas itu akan mundur dari arna pertempuran. Saat itulah suara kentongan bohi kembali berbunyi, bahkan suaranya makin keras dan nyaring, begitu mendengar suara titiran itu, kawanan serigala segera maju menyerang lagi tanpa menggubris keselamatan sendiri, ganasnya bukan kepalang. Dalam situasi seperti ini, jumlah serigala yang berhasil lolos dari serangan anak panah berlipat ganda jumlahnya, untung ke-14 prajurit itu cukup terlatih, biar terancam namun tak sampai panik, datang satu mereka bantai satu, biarpun agak kerepotan namun untuk sesaat belum ada korban yang jatuh di pihaknya. Dari gerombolan serigala yang berada di sisi timur, ada tiga-empat ekor di antaranya mulai mendekati rombongan, namun si Cheng Teng maupun Ciu Leng Liong sama sekali tak bergerak, kedua orang jago itu hanya mengawasi dengan dingin. Serigala adalah binatang licik, mereka sengaja maju mendekat karena ingin memeriksa apakah lawannya masih hidup atau sudah mati, tapi kemudian karena dilihatnya kedua orang itu tak bergerak, mereka pun segera maju mendekat sambil mengjigit. Si Cheng Teng serta Ciu Leng Liong bukan jagoan kemarin sore, melihat datangnya terkaman itu, si Cheng Teng segera memberi tanda, dengan cekatan Ciu Leng Liong mencabut goloknya dan langsung diayunkan ke depan. Di antara kilatan cahaya tajam, tahu-tahu golok itu sudah disarungkan kembali, sementara tiga kepala serigala sudah mencelat ke udara, sementara badannya masih bergerak mundur. Titiran kentongan bohi kembali berkemandang, empat ekor serigala ganas menerjang dengan garangnya, tiga ekor menyerang Ciu Leng Liong sementara yang lain menggigit leher si Cheng Teng. Baru saja Ciu Leng Liong akan bergerak, si Cheng Teng segera mengulapkan tangan, maka Ciu Leng Liong pun membatalkan gerakan tubuhnya. Ketika kawanan serigala itu hampir menggigit badannya, mendadak si Cheng Teng menggerakkan tangannya sambil meninjuk ke depan sekerasnya. Belam jotosan itu langsung bersarang di perut serigala salju hingga isi perutnya hancur berantakan, belum sempat menjerit, badannya sudah menerjang tiga ekor serigala yang sedang menubruk ke arah Ciu Leng Liong, belam serigala itu langsung tertumbuk secara telak. Tumbukan itu benar-benar hebat, begitu menghantam tubuh serigala pertama, tubuh serigala itu mencelat menghantam tubuh serigala kedua, sementara serigala kedua yang tertumbuk segera mencelat menghajar tubuh serigala ketiga, dalam waktu yang bersamaan ketiga ekor serigala yang mengancam Ciu Leng Liong sudah mencelat semua ke belakang. Sungguh dasyat tenaga pukulan ini, bukan hanya serigala pertama yang mati seketika, ternyata serigala lain yang tertumbuk pun ikut mampus tanpa sempat bersuara lagi. Hanya dalam satu kali gebrakan Ciu Leng Liong dan Si Ceng Teng berhasil membantai tujuh ekor serigala, melihat iu serigala yang lain tak berani maju untuk sementara waktu, kendatipun suara bohi semakin gencar. Serigala yang menyerang dari sisi selatan juga sudah mulai maju melancarkan serangan, menghadapi ancaman hewan liar ini, tak urum kawanan jago di bawah pimpinan Ngo Kong Tiong bergidik juga. Si malaikat hitam Si Cian Jai berseru setelah menarik napas panjang, aku paling jangkung di antara semua orang, dagingku paling banyak, mereka pasti akan menyerang aku duluan. Sementara si golok bumi Goan Kuntian ikut berseru pula dengan badan gemetar, badanku paling pendek, mereka pasti akan langsung menggigit nggorokanku. Ngo Kong Tiong tak malu menjadi locecu benteng Lemce, sambil melintangkan pedangnya di depan dada ia tertawa tergelak, katanya cepat, bagus, bagus sekali, akulah locecu dari Lemce, wahai kaum serigala, bila kalian berani menyerang dari sisi selatan, akanku suruh kalian rasakan kehebatanku. Menyaksikan kegagahan pemimpin mereka, tanpa terasa Si Cong Ji dan Goan Kuntian saling bertukar pandang sekejap, akhirnya dengan perasaan malu mereka bangkitkan semangat dan segera berdiri di sisi kiri dan kanan pemimpinnya. Saat itulah kawanan serigala yang ada di sisi selatan mulai melancarkan serangan, ada puluhan ekor hewan liar itu yang mulai menyerbu masuk arna pertarungan. Goan Kuntian tidak tinggal diam, goloknya digetarkan sambil berguling di tanah, cahaya golok berkilauan dan ada tiga ekor serigala yang segera kehilangan kakinya hingga bergulingan kesakitan di tanah. Goan Kuntian memang tak malu disebut golok bumi, sapuan goloknya yang khusus bermain bawah ini memang terbukti sangat ampuh. Si Chiang Ji tak mau kalah, sembari menghardik dia melancarkan pula sebuah serangan dasyat, tangan kirinya menghajar batok kepala seekor serigala sementara tangan kanannya menjotos seekor yang lain, begitu berhasil dengan pukulannya, tau-tau sepasang tangan itu kembali. Menggencet ke tengah menghajar lagi seekor hewan buas lainnya. Praak tiga ekor serigala terhajar telak hingga hancur lebur batok kepalanya. Go Kong Tiong tertawa, nyaring, pedangnya digetarkan dan langsung menyerbu masuk ke dalam gerombolan serigala itu, di mana pedangnya berkelebat, bangkai serigala bergelimpangan, sebuah jalan berdarah segera terbentuk oleh serbuannya itu. Dalam pada itu titiran ketukan bohi semakin gencar, kawanan serigala yang berulang kali menjumpai hantaman maut itu masih saja menyerbu tiada habisnya, seakan-akan kawanan hewan itu sudah tidak mempedulikan lagi keselamatan jiwannya. Baru setengah kaking Go Kong Tiong menyerbu ke depan, jalan mundurnya segera terpotong oleh serbuan kawanan serigala lainnya, si Chiang Ji dan Go An Kuntian jadi kaget, mereka semakin panik setelah gagal menemukan bayangan tubuh pemimpinnya. Sementara mereka sudah dekat akan menyerbu ke depan untuk menyelamatkan majikannya, tiba-tiba tampak bangkai serigala beterbangan di udara, tahu-tahu Go Kong Tiong sudah muncul kembali sambil berseru, hebat benar kawanan serigala itu, biar sudah ku bantai hampir 4-50 ekor, ternyata serbuanku gagal menjebol kepungan ini. Makanya aku terpaksa balik lagi kemari. Kehebatan yang ditunjukkan pemimpin mereka ini semakin membuat malu si Chiang Ji dan Go An Kuntian, namun rasa hormat mereka pun tanpa terasa makin meningkat. Pada bagian utara keadaan tidak jauh berbeda, Pak Sia Sia Cuciu Pek I serta Pek Huan Ji sudah terlibat juga dalam pertarungan yang amat seru melawan serbuan kawanan serigala itu. Tiba-tiba terlihat ada belasan ekor serigala menembus kepungan dan langsung menerjang ke arah Pek Huan Ji. Melihat itu Chiup Pek I segera melejit ke udara dan bergerak mendekat sambil berseru, hati-hati. Sambil melambung di udara ia getarkan pedangnya, di antara berkelebatnya cahaya putih yang menyilaukan mata, belasan ekor serigala itu segera terbabat kutung jadi dua dan mati seketika. Kembali ada tiga ekor serigala menerjang masuk dan hendak menggigit kaki Pek Huan Ji. Gadis itu mendengus dingin, tidak nampak bagaimana dia menggerakkan senjatanya, hanya tampak ujung bajunya bergetar lalan, tahu-tahu ketiga serigala itu sudah mampus tertembus pedangnya. Dalam waktu singkat ada tiga belas ekor serigala yang mati terbantai, untuk sesaat kawanan serigala lainnya tak berani maju, malah ada di antara kawanan hewan itu yang mulai berebut melahap bangke rekannya yang berlepotan darah. Selama hidup belum pernah Pak Huan Ji menyaksikan adegan seperti ini, tak kuasa wajahnya berubah pucat pias, badannya gemetar dan nyaris roboh saking lemasnya. Sementara itu suara ketukan bohi semakin gencar, serbuan kawanan serigala itu pun makin lama semakin banyak, bahkan serangan demi serangan dilakukan semakin ganas. 28 orang jagoan ini paling tidak sudah membantai ratusan ekor serigala, namun masih ada delapan ratusan ekor lain titiknya yang sama sekali tak ada tanda akan mundur, malah sebaliknya jumlahnya makin meningkat. Dalam pada itu hujan anak panah dari kawanan pemanah mahir itu sudah mulai meredah karena kehabisan anak panah, melihat serangan panah meredah, kawanan serigala mulai menyerbu lagi dengan garangnya. Si tangan besi tahu, bila membiarkan kawanan serigala itu menyerbu masuk, maka barisan pertahanan mereka akan kalut, bila sampai begitu, korban di pihaknya akan bertambah banyak, karenanya dia kembali berseru hadapi dengan senjata rahasia. Kedua puluh orang rajurit itu nampaknya sangat kagum dan taklu kepada si tangan besi, begitu mendapat perintah segera mereka menyiapkan amgi. Kalau dibilang memanah maka hanya enam orang yang bisa melakukan perintah itu, tapi kalau dibilang memakai amgi maka hampir semuanya bisa melakukan. Begitulah ketika dua puluhan orang mengayunkan tangannya bersama, dua tiga puluh ekor serigala segera roboh menemui ajalnya. Tapi si tangan besi juga sadar, amgi yang dibawa tentu tak banyak jumlahnya dan sebentar lagi bila amgi habis digunakan, maka pertarungan berdarah tak bisa dihindari lagi. Gokong Tiong sudah berhasil membantai empat lima puluhan ekor serigala dan lolos dari kepungan, biar orang ini usianya sudah tua, namun semangat tempurnya sama sekali tak berkurang, sambil tertawanya ringga menyerbu maju terus dengan gagahnya. Gelak tertawa yang amat keras itu seketika menenggelamkan suara bohi yang bertalu-talu, begitu suara bohi sirap, serbuan kawanan serigala mulai kacau balau, bahkan ada beberapa ekor yang kabur dari barisan. Menyaksikan kejadian ini, terlintas ingatan dalam benak si tangan besi, dia tahu serbuan kawanan serigala itu diperintah dari suara bohi itu. Tanpa terasa dia pun, teringat cecu kelima lian ence konon sangat mahir mengendalikan serigala, orang menyebutnya Jianlong Mocheng, padri iblis seribu serigala, Kuan Tiongit. Berpikir sampai di situ, dengan suara lantang si tangan besi segera berseru, rekan semua, rupanya Kuan Tiongit yang mengendalikan serbuan kawanan serigala itu dari kejauhan, asal kita tenggelamkan suara bohi dengan teriakan nyaring, serbuan kawanan serigala akan buyar dengan sendirinya. Mendengar penjelasan itu, para jago segera sadar apa yang telah terjadi. Terdengar si tangan besi mulai berpekek nyaring, suaranya panjang bersahutan, bukan saja amat memekakkan telinga, suara boksi pun segera tenggelam di balik pekehkan nyaring itu. Ucapan saudarati sangat tepat, seru ciup pekeh, kemudian, mari kita berteriak. Biarpun ucapan itu lamban, namun kalimatnya bersambungan disertai nada suara yang nyaring dan kuat, suara boksi makin tenggelam, serbuan kawanan serigala pun mulai tampak kalut. Kawanan jago itu hampir semuanya jago kenamaan dunia persilatan, tentu saja mereka memahami maksud ucapan si tangan besi, namun mereka juga tahu, bicara menggunakan tenaga dalam merupakan tindakan pemborosan hawa murni yang luar biasa, bila mereka tidak bergiliran bicara hingga kehabisan tenaga, maka dalam pertarungan berikutnya, jiwa mereka bakal terancam. Benar kembali si tangan besi berseru, mohon bantuan to aku sekalian. Dalam waktu singkat para jago mulai berbicara dengan mengerahkan tenaga dalam, suara gemuruh yang keras memekatkan telinga, seketika membuat suara bohi hilang tak berbekas. Begitu suara bohi tenggelam dan lenyap, serangan kawanan serigala itu makin kacau, mulai ada puluhan ekor hewan liar itu yang berbalik badan melarikan diri. Terdengar si tangan besi berseru pula, Ngo Lung Hiong, kau sungguh hebat, malam ini Bo Ampua benar-benar kagum dengan kehebatan It Seng Lui, suara guntur menggelegar, dari Ngo Che Chu. Ngo Kong Tiong disebut orang Sam Kho It Seng Lui, suara guntur tiga kehebatan, karena dia terkenal hebat lantaran kecepatan ilmu pedangnya, hebat karena ilmu meringankan tubuhnya dan hebat karena kesempurnaan tenaga dalamnya. Tetapi setelah mendengar perkataan si tangan besi, diam-diam ia ikut merasa terperanjat, pikirnya, untuk mengucapkan beberapa patah kata saja aku mesti berulang kali. Mengatur pernafasan, tapi si tangan besi bicara tiga kali secara beruntun, malah suaranya yang terakhir jauh lebih nyaring dan lantang, masakah tenaga dalam bocah ini benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan? Saat itulah tiba-tiba terdengar seorang berbicara dengan suara nyaring bagai suara genta, apakah yang datang adalah jagoan dari Lian Ence? Kenapa tidak berani tampil ke muka dan hanya menyuruh kawanan hewan untuk menyambut, beraninya kau memandang hina aku orang sisi? Ternyata yang berbicara adalah Cap Ji Hui Huan, dua belas gelang terbang, si Cheng Teng, jangan dilihat dia hanya seorang panglima perang kerajaan, ternyata tenaga dalamnya tidak di bawah kemampuan siapapun. Hal ini membuat para jago mengaguminya. Kelihatannya orang yang menambuh bohi adalah cecu nomor lima dari Lian Ence. Kembali si tangan besi berkata, Hei, jagoan yang bersembunyi di balik kegelapan, apakah kau benar Jan Long Bo Cheng Ko Antaisu? Kelihatannya Ko Antaisu cuma pintar menambuh bohi, mungkin dia memang tak mampu meninggalkan kuilnya ejek ciup pek ih nyaring. Orang di balik kegelapan belum juga menampakkan diri, sementara pertarungan antara manusia melawan kawanan serigala masih berlangsung seru, hanya kali ini serangan kawanan binatang buas itu sudah kacau balau karena tak mendapat komando, dengan sendirinya bangkai serigala semakin membukit. Melihat musuhnya belum juga memberi tanggapan, kembali si tangan besi berseru nyaring, Ko Antaisu, bohi itu alat suci untuk bersembahyang, kenapa kau gunakan sebagai alat pembunuh? Betul, sahut Ngo Kong Tiong pula, sudah lama kau mencukur gundul rambutmu, tapi kenapa tidak berganti nama? Jangan-jangan kau masih tak kuasa menahan godaan dan ingin jadi orang premen lagi? Ko Antaisu seru si tangan besi lagi, apa benar dalam hatimu sudah tak ada buddha? Ko Antiong it, lebih baik kau menyerah saja, sambung si Cheng Teng, asal kau mau kembali ke jalan yang benar, aku pasti akan memohonkan pengampunan bagimu di hadapan Kaisar. Berbicara dengan menggunakan tenaga dalam merupakan satu tindakan pemborosan hawa murni yang luar biasa, tapi semua orang memang sengaja memancing agar Ko Antiong it mau buka suara. Sebab begitu dia buka mulut, maka tenaga dalamnya akan buyar dan titiran bohinya akan hancur berantakan. Tampaknya Ko Antiong it menyadari akan hal ini, karena itu dia tetap bungkam, bahkan titiran kentongannya semakin keras, gencar dan nyaring. Waktu itu kawanan serigala yang melancarkan serangan sudah buyar separoh bagian, sebetulnya sisanya pun telah berniat mengundurkan diri, tentu saja si tangan besi tidak ingin menyianyikan kesempatan ini. Maka dengan suara nyaring kembali dia berseru, Sian Chai, Sian Chai, Bohi sesungguhnya merupakan peralatan Buddha untuk bersembah yang, tak disangka setelah berada di tangan Ko Antiong Go Chechu malah dipakai sebagai senjata iblis, kau memang sangat keterlaluan. Diam-diam semua orang terperanjat, sebab perkataan si tangan besi kali ini ternyata jauh lebih nyaring daripada semula, bukan saja tenaga dalamnya tidak berkurang, malah bertambah hebat. Waktu itu 80% kawanan serigala telah melarikan diri, sambil menghimpun hawa murninya, Gou Kong Tiong ikut berseru, Ko Antiong It, akan kulihat kau bisa bertahan berapa lama lagi. Biarpun perkataannya singkat namun adanya menggelegar bagai bunyi guntur. Ko Antiong It seru si tangan besi lagi, kau masih punya kesempatan terakhir, jika tidak menyerah, jangan salahkan kalau kami bertindak keji. Bentakan itu nyaring bagai halilintar mebelah bumi, menyusul hardikan itu, terdengar suara bergema dari sisi barat, di bawah sebatang pohon tampak duduk bersilah seorang padri. Waktu itu dia masih memukul boksinya bertalu-talu, namun darah segar tampak keluar tiada hentinya dari mulutnya. Ko Antiong It bukannya enggak menyerah, tapi dia tak mungkin berbuat begitu, sebab dia khawatir begitu pukulan buahi dihentikan, malah dia akan mati oleh getaran suara lawan. Bedebah ini benar-benar keras kepala, umpat ciup pek, ih kemudian, rasanya dia memang pantas dibantai. Jangan dibunuh, cegah si tangan besi. Tujuan kedatangan kita hanya ingin mebekuk buronan kelas kakap kerajaan, bukan datang untuk menghadapi orang-orang lian ence. Mendadak Ngergokong Tiong tertawa nyaring tiga kali secara beruntun, setiap kali gelak tertawa itu bergema, tubuh Ko Antiong It kelihatan gemetar keras, ketika suara tertawa yang ketiga kalinya bergema, Ko Antiong It sudah tak sanggup menahan diri lagi, badannya tampak lemas lunglai seperti orang kehabisan tenaga. Waktu itu Ngergokong Tiong sendiri pun sudah kehabisan tenaga dan tak sanggup tertawa lagi, sebetulnya hawa darah dalam dadanya sudah bergolak semenjak tadi, hanya rasa tak mau kalahnya saja yang memaksa dia untuk tertawa nyaring. Ngergokong Tiong, seru si tangan besi cepat, kau tak usah gusar, biar boampu yang membereskan cecunguk macam dia. Di antara setian banyak jago, boleh dibilang si tangan besi yang bicara paling banyak, namun dia seperti tak nampak kehabisan tenaga, malah sebaliknya makin bicara suaranya semakin lantang. Dalam pada itu suara kentongan bohi sudah makin melemah, kawanan serigala yang tinggal belasan ekor itu pun serentak membubarkan diri dan kabur. Saudara ti, hebat benar tenaga dalamu, seru ciup pek ih, siau tebenar-benar tak, tak luk. Ucapannya yang terakhir diutarakan amat lemah, jelas dia pun sudah kehabisan tenaga dalam. Melihat beberapa ekor serigala yang tersisa berusaha kabur dari arna pertarungan, si tangan besi segera menyambar dua gumpal bunga salju lalu ditimpukan ke depan sambil menghardik, roboh semua. Lolongan kesakitan bergema silih berganti, berpuluh ekor serigala terakhir segera roboh mampus dalam keadaan mengenaskan. Kembali si tangan besi membentaknya ring, bluk tiba-tiba boksil yang berada dalam genggaman koan tiongit hancur berantakan, menyusul badannya roboh terjengkang ke atas permukaan salju. Ten, tenaga dalamnya, yang hebat bisiknya lirih, darah segar muntah tiada hentinya, jelas orang itu sudah menderita luka dalam yang amat parah. Tak selang berapa lama kemudian, suasana kembali hening, pertarungan berdarah kini telah berakhir, diam-diam semua orang menyeka keringat dingin yang membasahi tubuh mereka. Gou Kong Tiong sangat kagum dengan kehebatan si tangan besi, baru saja dia hendak mengucapkan kata pujian, mendadak tampak si tangan besi dengan wajah sangat serius menempelkan telinganya ke permukaan salju dan mendengarkan beberapa saat. Tak lama kemudian terdengarlah suara derap kaki kuda yang amat ramai bergema, dari suara gemuruh yang keras, dapat diduga paling tidak tiga empat ratusan ekor kuda sedang bergerak menghampiri mereka. Berubah hebat paras muka Ciu Leng Liong, serunya tertahan, tidak heran mereka menggunakan gerombolan. Serigala untuk memancing kita menyerang dengan senjata rahasia, kini kita kehabisan Amgi. Tak punya Amgi toh kita masih punya senjata tajam, tukas si malaikat hitam si Chiang Ji cepat. Benar, kalau senjata tajam juga lenyap, kita toh masih punya kepalan, sambung si golok bumi Goan Kuntian. Dua orang jagoan yang menjadi anak buah ngergol Kong Tiong ini memang angkuh, meski tadi mereka sempat ketakutan karena harus berhadapan dengan serbuan gerombolan serigala, tapi menghadapi manusia, mereka sama sekali tak takut. Maka ketika didengarnya Ciu Leng Liong mengucapkan perkataan ini, mereka anggap Panglima Perang itu telah pecah nyali karena ketakutan. Tentu saja Ciu Leng Liong pun dapat menangkap maksud perkataan itu, sambil tertawa dingin balasnya, bagus sekali ucapan kalian berdua, sayang aku orang Si Ciu belum pernah takut menghadapi manusia, bahkan ketika diserang gerombolan serigala pun aku tak pernah ketakutan sampai kencing dalam celana. Jelas kata-kata ini mengandung sindiran tajam. Tak terlukiskan rasa gusar si Ciyang Ji dan Goan Kuntian mendengar sindiran itu, baru saja mereka mengepal tinju siap melancarkan serangan, Go Kong Tiong dengan gusar telah menghardik, Ciyang Ji, Kuntian, kalian sudah lupa dengan peraturan perguruan. Bukankah sudah aku pesan wanti-wanti, jangan membuat onar selama berada di luar benteng lemce? Leng Liong Si Ceng Teng juga segera menegur, dalam situasi seperti ini, kita butuh kerjasama yang ngerat, kenapa kau malah cari gara-gara? Itukah contohmu untuk anak buah? Si Cia Ong Ji maupun Goan Kuntian memang sangat menaruh hormat dan takluk terhadap Ngo Kong Tiong, mereka segera menundukkan kepala dan tak berani bertindak gegabah lagi. Begitu juga dengan Ciu Leng Liong, setelah ditegur si Ceng Teng, dia pun tak berani banyak bicara. Saat itulah si tangan besi kembali berkata, tampaknya musuh yang muncul berjumlah sekitar 400-an, bisa jadi anak buah tinjian Hong, angin di depan barisan, Mok Kiu Peng, Cicu nomor empat benteng Lian In Che. Bila dia memimpin sendiri pasukan itu, akan semakin sulit bagi kita untuk menghadapinya, ujar Ciu Pek I dengan kening berkerut. Sebab bila dia muncul, Cicu ketiga dari Lian In Che, Seir Cukat, Si Cukat Cerdik, Wan Beng Tin tentu datang bersamanya. Benar, Go Kong Tiong membenarkan. Antara Mok Kiu Peng dengan Wan Beng Tin memang ibarat kendil dengan tutupnya, mereka tak pernah berpisah satu dengan yang lain, kini dari 700 orang anggota Lian In Che ada 400 orang sudah muncul di sini, besar kemungkinan pasukan ini dipimpin langsung oleh Mok Kiu Peng serta Wan Beng In. Dalam benteng Lian In Che sebenarnya hanya terdapat delapan orang Cicu, boleh dibilang ilmu silat kedelapan orang ini sangat tangguh dan tiada tandingan. Tapi kemudian muncul seorang yang bernama Ching Sao Song, konon dengan membelanggu tangan kanan sendiri dan mengandalkan tangan kiri, dia berhasil mengalahkan kedelapan orang Cicu itu secara beruntun hingga membuat kedelapan jago itu tunduk, sejak itu dia diangkat sebagai Cong Cicu mereka. Ilmu silat yang dimiliki orang ini beraneka ragam, tak seorang pun dapat menebak asal-usul perguruan maupun asal-usul kehidupannya, karena itu orang menyebutnya Kiu Sian Sin Leong, Naga Sakti Sembilan Wujud. Semenjak Naga Sakti Sembilan Wujud Ching Sao Song memegang tampuk pimpinan benteng Lian In Che, secara beruntun benteng ini berhasil melakukan beberapa kali peristiwa besar hingga menggemparkan sungai telaga. Konon Ching Sao Song sangat cerdas, selain menguasai ilmu silat, dia pun pandai memainkan himp, mencatur, membuat syair, membaca, melukis maupun taktik perang, setiap kali habis bertempur, dia selalu berhasil menciptakan sebuah jurus serangan baru, sayang ambisinya kelewat besar, jiwanya sempit dan pikirannya pendek. Cicu nomor dua, Hao Siao Ing Hwi Leng Cho A Kiam, Pedang Ular Berbisa, Tuki Kan Elang, Auman Harimau, Lohiat Kong juga terhitung seorang jagoan tangguh dunia persilatan, tapi dia termasuk seorang hohan sejati. Dulu sebelum kehadiran Ching Sao Song, Lohiat Kong adalah ketua utama benteng Lian Ence, tetapi sejak ditaklukan, dia pun menjabat sebagai Cicu nomor dua. Adapun julukannya sebagai Pedang Ular Berbisa, Tuki Kan Elang, Auman Harimau bukan julukan yang ia berikan untuk diri sendiri, melainkan julukan yang diberikan orang untuk mengejek dirinya. Lohiat Kong memiliki tenaga dalam sempurna, bentakannya sanggup membetut Sukma, karena itu dia dikatakan memiliki Auman Harimau, ilmu meringankan tubuhnya hebat seakan dapat terbang tanpa sayap, maka orang menyebutnya seperti Tuki Kan Elang, sementara ilmu pedangnya cepat lagi telengas persis seperti pagutan ular berbisa, maka ia dinamai Pedang Ular Berbisa. Ilmu silat yang dimiliki Ching Sao Song serta Lohiat Kong jauh di atas kepandayan ketujuh orang Cicu lainnya, namun Sam Cicu si cukat cerdas Wan Beng Tin, walaupun tidak hebat kungfunya, namun dia sangat cerdik, menguasai taktik perang dan amat peliti dalam tindak tanduk, dialah kunsu benteng Lian Inche. Kungfu yang dikuasai Cicu nomor empat, si angin depan barisan Mokiu Peng juga tidak terhitung hebat, tapi dia garang, gagah dan pantang mundur dalam setiap peperangan, ia merupakan panglima perang andalan benteng Lian Inche. Sementara itu dari segala penjuru telah bermunculan sekitar 400an ekor kuda dengan 400an jago berpakaian ringkas, kawanan jago itu nampak garang sekali. Dengan tangan sebelah menggenggam golok, tangan lain memegang ngobor, mereka adalah begal gunung. Sewaktu mereka bergerak sambil menyerang, serangan dilancarkan bagaikan gelombang air bah, benar-benar menggidikan hati. Melihat kemunculan sepasukan begal gunung itu, si cengteng segera berseru, cai he si cengteng dari Chiang Chiu, sama sekali tak ada urusan dengan benteng kalian, mohon sedilah kiranya kalian minggir untuk memberi jalan. Anjing sialan umpat seorang lelaki tinggi besar berambut dan berwajah hitam yang memakai pakaian perang berwarna hitam pula serta membawa tombak panjang, kau sudah melukai saudara kelima kami, sekarang masih banyak bacot, ayo serang. Begitu perintah diturunkan, serem tak para begal itu menyerbu dengan garangnya. Si tangan besi tahu, orang itu pastilah si angin depan barisan moqiu peng. Malaikat hitam si Chiang Chiu tertawa, ajaknya, hahaha, selama ini aku mengira diriku paling hitam, ternyata di kolong langit ini masih terdapat orang yang jauh lebih hitam daripadaku. Aku jadi ingin tahu, kekuatan siapa yang paling tangguh. Nih sambut dulu pukulanku. Dia memutar badan mencabut sebatang pohon berikut akarnya, lalu dilontarkan ke arah moqiu peng. Bagus sahut moqiu peng sambil menangkis dengan tombak panjangnya, batang pohon itu seketika mencelat balik dan menerjang ke tubuh si Chong Ji. Ketika si Chong Ji memeluk kembali pohon itu, badannya seketika tergetar mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Sambil tertawa tergelak si golok bumi Goan Kuntian segera berseru, karena kau tak berhasil, biar aku yang unjuk kebolehan. Sambil berseru ia menerjang, senjatanya berubah jadi selapis cahaya tajam, lalu sambil berguling di tanah, ia babat keempat kaki kuda hitam yang ditunggangi moqiu peng. Melihat datangnya sapuan itu, moqiu peng mementak gusar, ia sentak tali kendali kudanya hingga membuat binatang tunggangan itu melompat ke udara, dengan cepat kuda itu melompat lewat di atas kepala Goan Kuntian dan lolos dari babatan maut itu. Tiga orang bandit yang kebetulan berdiri di belakangnya segera mengayunkan golok membacok. Gagal dengan serangan pertamanya, Goan Kuntian berguling lagi di tanah sambil membabat ke belakang, selapis cahaya golok berkelebat, kaki kuda tunggangan itu segera terpapas kutung membuat ketiga orang penunggangnya roboh terjungkal. Di tengah kekalutan, tiba-tiba tampak sesosok bayangan melejit ke udara bagai seekor burung Raja Wali, begitu tiba di atas kepala moqiu peng, serangan langsung dilontarkan. Agak tertegun moqiu peng menyaksikan kecepatan gerak orang itu, tanpa pikir panjang, pembaknya langsung ditusukan ke tubuh Seng penyerang. Ternyata orang itu adalah si tangan besi, dia sadar betapa gawatnya situasi, maka diambil keputusan untuk membekuk pentolanya lebih dulu, asal komandannya sudah tertawan, keempat ratus orang anak buahnya akan lebih mudah diatasi. Tusukan tombak moqiu pengeluncur tanpa menimbulkan sedikit suara pun, si tangan besi terkesiap, dia tahu kemampuan musuh cukup tangguh, jika harus berkelit dulu maka beberapa gebrakan kemudian baru ia punya kesempatan untuk membekuknya. Berpikir begitu, lantas dia tangkap tusukan tombak itu dengan kedua belah tangannya. Betapa kagetnya moqiu pengelihat tusukannya bukan saja berhasil dihindari musuh, bahkan pihak lawan sanggup menangkap tombaknya serta menekupnya hingga melengkung, dia tak menyangka di kolong langit terdapat manusia dengan kekuatan sehebat itu. Sementara belum hilang rasa kagetnya, si tangan besi sudah merangsak maju, mendadak tubuhnya mendak ke bawah, moqiu pengkontan merasakan datangnya tenaga dasyat yang menghimpit tubuhnya, tak ampun badannya mencelat ke udara. Sampai jumpa di video selanjutnya.